Oke Assalamualaikum Nah di video kali ini kita akan membuat sebuah alat ya Trik membuat alat yang cukup berguna Tapi juga cukup sederhana Karena ini menggunakan sebuah bahan dari bataringan ya Bataringan ini kita ngelubangi di bagian tengahnya Seperti ini teman-teman Oke selanjutnya ini ada sebuah elemen ya Elemen ini yang elemen yang kemarin yang sudah tidak terpakai Nah ternyata kita bisa menggunakannya yang lebih berguna lagi ya Yang lebih bermanfaat lagi Oke selanjutnya kita pasang memasang dulu ya Ini bagian kabelnya ya Ini kita pasang dulu seperti ini Yang nantinya kita culekan ke listrik ya Nah jika menggunakan alat ini ya cukup boros listrik ya Ya namanya alat canggih ya Tentunya menggunakan listrik lah seperti ini Nah elemennya seperti ini Kemudian kita tinggal pasang di bataringan yang kita buat tadi Nah fungsinya bataringan ini untuk menahan panas ya Karena elemen ini ya elemen pemanas Selanjutnya kita cek dulu dan kita cek apakah nyetrum atau tidak Pastikan benar-benar aman teman-teman ya Nah ini tidak nyetrum Selanjutnya kegurannya ini untuk solder duduk teman-teman ya Ini loh untuk nyopot komponen seperti ini Ini lampu LED yang dibawahnya ada hedgingnya Jika menggunakan solder biasa untuk mencopot komponen ini Ternyata cukup-cukup susah ya Karena dibawahnya ada hedgingnya Jadi membutuhkan panas yang super ekstra Nah kita akali menggunakan sebuah elemen seperti ini teman-teman ya Perhatikan itu tinggal letakkan di atasnya Kemudian tunggu sebentar ya sesaat Dan kita geser-geser seperti ini Nah kita tinggal geser semua sudah pada ucul semua ya Nah ini pada ucul semua kita tinggal geser-geser saja seperti ini Ini hanya sebuah contoh saja maka saya lepas semua Dan lampu ini juga sudah tidak terpakai ya Jadi kita buat praktek saja seperti ini Perhatikan ini sudah hilang semua komponennya Dan juga bisa melepas komponen seperti ini Dan PGP-nya juga tidak rusak Caranya kita tinggal tambahkan sebuah besi ya Besi seperti ini Besi ini dari sebuah besi speaker ya Yang dibawahnya itu Kita jongka kita taruh di atasnya Untuk caranya kita tinggal letakkan komponen di atasnya ya Yang mau kita bongkar Ini harus pas Di bawahnya ya Di bawah komponen agar Timanya bisa melaleh seperti ini ya Perhatikan Harus benar-benar pas ya Jangan sampai ke kiri atau ke kanan Nah seperti ini cukup mudah teman-teman ya Ini tidak merusak komponen atau PGP-nya Karena kita tempelkan sebentar Kemudian kita angkat komponennya Seperti ini Dan juga bisa untuk Copot mencopot IC ya IC itu kakinya kan banyak ya Jika menggunakan Sedot timah Kemudian solder ya Cukup ribet Kita tinggal menggunakan ini saja Tapi Harus benar-benar IC yang Mati ya Atau di Udah diklaim mati ya Jadi kita ganti Mencopot menggunakan ini Kita tinggal Pas kan di bawahnya Kita congkal Jadi mudah seperti ini Nah untuk membersihkan timahnya Yang timah di jalur PGP juga bisa Kita tinggal taruh di atasnya Kemudian kita ketok-ketok ke bawah Otomatis timah-timah yang menempel Semua itu akan rontok ya Nah seperti ini Oke selanjutnya Juga bisa untuk Copot mencopot trafo ya Yang suka membuat JT-JT atau Joltip atau inverter Ini copot trafo Jadi mudah ya Kita tinggal tempel di atasnya Kita geser sedikit Suicul di PG Perhatikan Oke semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like komen dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh